Intro Oke sobat semuanya selamat berjumpa kembali bersama saya di channel video scribe channel yang membahas tentang berbagai tutorial tips dan beberapa project menggunakan aplikasi video scribe spek ol Oke pada video kali ini saya akan membuat sebuah animasi memindahkan objek perbagian dari sebuah objek secara keseluruhan sehingga nanti akan terlihat animasi tangan untuk memindahkan setiap masing-masing dari objek agar sobat semuanya tidak bingung mari kita saksikan dulu hasil dari pembuatan project tersebut Oke setelah tadi melihat hasil dari animasi yang akan saya buat kita akan langsung saja ya membuka sebuah aplikasi untuk membuat file SPG yang saat ini saya menggunakan aplikasi namanya Inkscape mari kita buka sobat bagi sobat semuanya yang belum tahu bagaimana cara atau teknik untuk bisa melakukan tracing atau pemotongan objek lagi-lagi di atas sudah saya sediakan linknya ya tinggal di klik saja baik disini saya akan membuat dulu layer yang pertama dengan nama frame fungsi dari layer frame ini agar si objek tidak kemana-mana ya atau masih tetap di dalam frame itu ketika dimasukkan ke dalam video scribe oke saya menggunakan rectangle saya buat dulu frame kurang lebih besarnya seperti ini setelah itu saya kunci kemudian buat lagi layer contoh kasih nama objek kemudian baru saya buat objek bintang ini membuat objek bintang dengan cara menekan kontrol saya tekan kontrolnya kemudian perbesar bintangnya oke saya lepas kemudian saya rotate dulu saya rotate dulu supaya sejajar oke sudah nah lepas semuanya karena saya akan membuat animasi perbagian artinya nanti bagian dari bintang ini akan saya masukkan satu persatu ke dalam video scribe maka harus dilakukan pemotongan dulu nah saya biasanya memotong membuat dulu garis ya dari sini ke sini jadi dibuatkan dulu segitiganya untuk memotong sebagai patokan saja oke tinggal kita ctrl D kemudian ctrl D kemudian ctrl D kemudian menggunakan ya flip selected objek horizontal jadi membalikkan secara horizontal nah kita tidak buat lagi oke selanjutnya kita buat segitiga ya segitiga tentukan dari sini tekan ctrl supaya sejajar klik kemudian tentukan ke sini oke baru terakhir ke oke sudah terbentuk objek segitiga garis membantunya kita hilangkan garis membantunya kita hilangkan kemudian kemudian kita akan buat beberapa segitiga ini kita gandakan dengan ctrl D kemudian kita rotate untuk bagian selanjutnya oke oke kita ctrl D lagi kita rotate lagi kita atur saja menggunakan edit pad ya kita atur saja menggunakan edit pad ya kita atur saja menggunakan edit pad ya pertama oke lanjut Ctrl D Oke selesai sekarang kita tinggal memisahkan antar bagian klik pada objek bintang di atas di dalam Ctrl D tekan shift klik lagi yang segitiga yang pertama pilih pet pilih intersection satu ya ini sahabat semua udah dapet satu kemudian klik lagi bintang di dalam Ctrl D tekan shift klik segitiga yang diluar pet intersection lakukan hal yang sama ya Oke sudah dilakukan kebagian objek disini playernya masih ada dua ya frame sama objek Nah kita akan pisahkan bagian objek dan objek kalau objek adalah gambar segi gambar bintang yang tadi pertama dibuat nah ini kita akan pisahkan kita akan Ctrl X ya kemudian buat layer baru dengan nama part objek baru kita pasti oke kemudian kita pastikan samakan atau pastikan presisi dengan segitiga yang ada di sini Oke sudah presisi aja di terbagi menjadi tiga ya frame objek sama part objek selanjutnya kita akan simpan ya simpan satu-satu pertama kita buka kunci frame kemudian frame nya kita akan hilangkan outline nya pilih ke fill and stroke stroke nya kita hilangkan kita klik dulu frame nya stroke nya kita novel ininya juga opacity nya kita hilangkan Oke selanjutnya kembali ke layer pilih objek nah yang part objek kita hapus dulu ya Nah yang part objek kita simpan dulu yang objek Oke saya kasih nama disini bintang kemudian Ctrl Z dua kali muncul objeknya yang sekarang kita hilangkan tinggal part objeknya yang masih ada di sini nah kita warna dulu sobat semua ya kita kasih warna kita berikan warna Oke sudah dikasih warna sudah diberikan warna sekarang kita akan simpan masing-masing ya Nah sekarang mulai dari bagian atas kita akan simpan maka yang lain kita hapus dulu bagian ini ini dan ini kita hapus kemudian kita simpan tap as ya tap as part objek satu Oke simpan Ctrl Z dua kali sekarang bagian ini yang hilang ini kemudian kita simpan lagi part objek dua Oke begitu seterusnya ya sobat oke sudah semuanya selesai kita lihat eh paye yang tadi telah kita buat nah ini ada objek part objek satu sampai lima Oke sekarang kita akan buka video script nya oke sobat semuanya sudah masuk ke dalam video script selanjutnya membuat project baru kemudian kemudian add new image kita masukkan satu persatu ya image nya kita masukkan untuk yang pertama adalah objek nah ini objek yang pertama kemudian lanjut objek kedua ketiga keempat dan kelima masukkan dulu oke nah setelah masuk maka kita masuk ke pengaturan properties untuk yang pertama rangka biasanya saya kasihkan atau berikan durasi untuk animasi adalah 1,5 kemudian kemudian pause nya saya hilangkan transition nya juga saya hilangkan lanjut ke bagian penggambar pemindahan gambar pertama saya berikan Oke kemudian klik elemen properties saya berikan disininya saya mungkin ya mungkin kebetulan ini dari atas maka saya pindahkan disini mungkin dari top dari atas hand hand drawing nya atau drawing hanya saya menggunakan yang ini bisa yang ini juga ya sobat coba yang ini ya saya pakai yang ini kemudian next ya save change and open next elemen nah sekarang kita tinggal set camera ya perbesar dulu sesuai dengan keinginan misalkan segini cukup oke kita klik set kamera klik lagi set kamera semuanya klik set kamera nah oke kalau seandainya dirasa agak sedikit lama disini pada bagian pause sebab semua bisa hilangkan termasuk di bagian transition coba semua per kecil durasinya atau berikan durasi kecil ya oke sekaligus eh kita berikan background ya background untuk kanvasnya dan oh iya coba semuanya apabila misalkan agak malas untuk membuat objek yang tadi saya buat di escape coba semuanya bisa download pada bagian deskripsi ya di bawah ya ada file bintang yang nanti saya sertakan linknya untuk coba semua bisa download oke sobat semuanya sudah selesai animasi memindahkan objek perbagian dengan menggunakan video script spek ol file tentunya masih banyak kekurangan namun mudah-mudahan sobat semua bisa membuat sesuatu yang baru ya apakah itu tutorial ataukah ada sebuah media pembelajaran dari tutorial yang saya berikan ini dan sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini silakan untuk memberikan kontribusi terhadap channel saya klik tombol subscribe jangan lupa klik juga tombol loncengnya silakan di share kepada semua orang klik tombol like berkomentar dengan baik apabila ada pertanyaan demikian Terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya bye bye